5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 nih Kita belajar di tema 8 Bumiku, subtema 3, bumi, matahari, dan bulan, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Taukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Nah apa saja yang membuat wisatawan itu tertarik datang ke Indonesia adik-adik? Nah ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo Ini adalah wisata Labuan Bajo adik-adik Ya kita akan mencari tahu nih tentang Labuan Bajo Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia Labuan Bajo ini merupakan tempat yang sering sekali dikunjungi oleh wisatawan Banyak tempat wisata di Labuan Bajo Selain memiliki panorama yang indah Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan Yang ingin menjelajahi tempat wisata-wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tempat yang dimaksud antara lain adalah Pulau Komodo dan Rinca adik-adik Ini tempat wisata yang sangat terkenal di Labuan Bajo Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuan hingga bandara telah dibangun di sini Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp atau titik persinggahan Ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain Diolah dari berbagai sumber bacaan ini Ini tadi adik-adik informasi mengenai Labuan Bajo Yang merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal dari Indonesia Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan Labuan Bajo tadi Nah bersama dengan temanmu coba identifikasi informasi penting dari bacaan tersebut Di sini informasi penting dari bacaan tersebut Yang pertama adalah bahwa Labuan Bajo itu adalah salah satu desa Yang terletak di kecamatan Komodo Kabupaten Manggare Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang kedua informasi pentingnya adalah banyak tempat wisata di Labuan Bajo Yang ketiga pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat wisata di NTT Atau Nusa Tenggara Timur ini adik-adik Yang keempat wisata unggulan dari NTT ini antara lain adalah Pulau Komodo dan Rinca Yang kelima fasilitas dan akomodasi serta infrastruktur seperti pelabuan dan bandara telah dibangun di daerah Labuan Bajo ini Ini lima informasi penting dari bacaan tersebut Berdasarkan informasi dari bacaan tersebut adik-adik Cobalah untuk menyajikannya kembali secara visual Nah secara visual di sini Kak Citra membuat peta pikiran beserta dengan gambarnya Tadi kan Labuan Bajo itu terletak di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nah ini adalah peta dari Kabupaten Manggarai Barat Lalu banyak tempat wisata di Labuan Bajo Ini salah satunya adik-adik Wisata unggulan NTT antara lain adalah Pulau Komodo dan Rinca Nah fasilitas dan akomodasi infrastrukturnya telah ada Ini kurang ada ya Seperti Bandara Komodo itu sudah ada di sana adik-adik ya Jadi ini adalah peta pikiran secara visual Secara visual itu berarti ada tulisan dan ada gambarnya juga Carilah informasi yang lebih lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber adik-adik Kalian bisa menganalisa informasi tersebut Untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo Terhadap perekonomian masyarakat di sekitarnya Nah tentunya dengan adanya pariwisata di Labuan Bajo Ekonomi masyarakat di sekitarnya juga akan ada perubahan Nah di sini adik-adik Kak Citra sudah mencari informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata Terhadap kehidupan perekonomian masyarakat yang ada di Labuan Bajo Perkembangan pariwisata dunia itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas pariwisata di Labuan Bajo Jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat setiap tahun Itu menandakan bagaimana pariwisata itu berkembang di Labuan Bajo Kawasan Labuan Bajo sebagai pariwisata prioritas Bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup besar adik-adik Nah pengaruh kegiatan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Labuan Bajo adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar Labuan Bajo Serta bisa meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata Sehingga dapat membuka peluang-peluang usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata Semakin banyak turis yang datang ke Labuan Bajo dan belanja Nah banyak disini pendapatan asli daerah akan meningkat Hotel-hotel yang ada di sekitar kawasan wisata ini tentunya akan membutuhkan bahan-bahan makanan Maka para petani yang nantinya akan diuntungkan Karena bisa memasok langsung hasil panennya ke hotel-hotel sekitarnya adik-adik Jadi seluruh produk-produk lokal atau ekonomi kreatif di Pulau Flores Tentunya akan semakin laris dengan datangnya para turis Itu tadi pengaruh kegiatan pariwisata dengan kehidupan perekonomian masyarakat di Labuan Bajo Adik-adik salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo Adalah lingkungannya yang bersih dan nyaman Nah setiap wisatawan itu berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya Salah satu faktor yang mempengaruhi ini tadi adik-adik ya Sangat nyaman, sangat indah, bersih lagi Nah adik-adik disini apakah kalian ingat setiap warga negara itu memiliki hak yang sama Untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat Apakah kamu tahu makna dari hak? Yuk kita ingat lagi adik-adik Nah hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri Bersama dengan temanmu coba ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini Perhatikan gambar-gambar nanti di bawah ini Lalu deskripsikan gambar tersebut Analisa apa yang menyebabkan kondisi itu bisa terjadi Dan dalam gambar tersebut apakah hak masyarakatnya sudah terpenuhi atau belum Contohnya nih adik-adik Gambar yang pertama ya Deskripsi gambarnya apa? Disini ada penumpukan sampah di sepanjang aliran sungai Sungainya menjadi kotor dan menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit Nah apakah hak masyarakatnya Hak masyarakat yang tidak terpenuhi apa disini? Nah hak yang tidak terpenuhi adalah Hak untuk menghidup pada lingkungan yang sehat Dan hak untuk memanfaatkan lingkungan Lalu apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Nah supaya hak masyarakat terpenuhi Kalian wajib menjaga kebersihan lingkungan Dan membuang sampah pada tempatnya Berikutnya nih adik-adik gambar yang kedua Ini kondisi lalu lintas ya Bagaimana disitu ada bis atau mobil yang mengeluarkan polusi udara Nah disini terjadi pencemaran atau polusi udara di sepanjang jalan Yang menyebabkan ketidaknyamanan para pengguna jalan Lalu hak masyarakat yang tidak terpenuhi apa? Nah disini hak yang tidak terpenuhi adalah Hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat Dan hak untuk memanfaatkan lingkungan Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat itu terpenuhi? Ya kita harus menggunakan kendaraan ramah lingkungan Dan menggunakan transportasi umum Gambar yang ketiga adik-adik Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita Nah ini adalah poster ajakan untuk menghijaukan kembali lingkungan sekitar Hak masyarakat yang tidak terpenuhi apa? Dengan tidak adanya penghijauan kembali Nah disini ada hak pada kelangsungan hidup Dan hak untuk meningkatkan kualitas hidup Apa yang dapat dilakukan supaya hak tersebut itu terpenuhi? Nah kita harus memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup Serta mencegah atau menanggulangi pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup di sekitar kita Lalu gambar yang keempat Ini tentang baliho ya Jangan bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim Nah masyarakat yang tidak terpenuhi adalah Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat Dan untuk memanfaatkan lingkungan Apa yang dapat dilakukan supaya bumi kita ini selamat dari perubahan iklim? Ya kita harus memelihara kelestarian lingkungan Serta mencegah pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup Demikian tadi adik-adik ya Deskripsi gambar Lalu hak masyarakat yang tidak terpenuhi Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Supaya hak masyarakat ini bisa terpenuhi Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Subtema 3 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi